Pernah denger enggak teman-teman beberapa teman kita ataupun diri kita sendiri Tiba-tiba menemukan diri kita memiliki tekanan darah yang sedikit meningkat Biasanya gak sadar tuh ketemuinnya Lagi flu, cek dokter kok tiba-tiba ketahuan hipertensi atau rada-rada naik teman-teman ya Nah berapapun usia kamu sekarang dimanapun kamu berada Biasanya nih kita semua memiliki satu persamaan yaitu kita memiliki gaya hidup yang mirip teman-teman Gaya hidup seperti apa? Satu gaya hidup dengan stres yang tinggi teman-teman Siapa yang bisa menghindari stres pada zaman ini? Yang kedua gaya hidup yang super-super sibuk Rasanya 24 jam dalam satu hari gak pernah cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita Akibatnya istirahat menjadi terganggu Kita tidak lagi memiliki kualitas hidup 7-8 jam sehari Kita makan biasanya on the go, teburu-buru, drive-thru ya Atau takeaway yang cepat aja ya Sehingga metabolisme kita pun tidak berjalan dengan baik Dan sebagai akibat dari jadwal yang padat ini juga Biasanya kita kekurangan kegiatan fisik Atau kita kurang berolahraga teman-teman Naik turun mobil dari lobby ke lobby teman-teman Meeting berjam-jam Seperti saya juga kerja di depan komputer berjam-jam teman-teman Dan ini semua jujur tidak baik efeknya buat tubuh kita Karena Tuhan tidak pernah merancangkan tubuh kita untuk bekerja optimal Di cara hidup seperti itu Nah gak heran teman-teman Begitu banyak dari kita Setelah usia biasanya sekitar 40 teman-teman Ada yang lebih pagi bahkan saya dulu memiliki teman yang dari usia 25an Sudah mengalami hal ini teman-teman Kita mengalami satu sindrom yang bernama sindrom metabolik Apa itu ya teman-teman Ternyata teman-teman sindrom metabolik ini Dialami oleh 80% orang dewasa Luar biasa ya teman-teman ya Itu banyak sekali Nah saya mengutip apa arti dari pengertian dari sindrom metabolik ini Dari site Halodoc ya Oke sindrom metabolik ini adalah sekumpulan gejala penyakit Yang menyerang seseorang Kondisi ini meliputi hipertensi Kadar gula yang lebih tinggi Dislipidemia atau ketidaksimbangan profil lemak Teman-teman Obesitas dan lingkar pinggang yang membesar Kondisi ini cukup berbahaya teman-teman Karena ini adalah penyebab dari penyakit jantung Stroke dan diabetes Selain daripada satu aja tandanya Yaitu lingkar pinggang yang melebar Selain daripada itu semuanya gak ada simptom Atau gak ada gejala Sehingga hampir dipastikan Orang-orang gak sadar pada waktu mereka memiliki sindrom metabolik ini Yuk teman-teman Saya mau mengajak kamu pertama-tama Untuk sementara kamu menonton video saya Ambil meteran yang seperti ini Ambil meteran dan ukur lingkar pinggang kamu Lingkar pinggang kamu baiknya diukur itu dimana di pusar kita berada Lingkar pinggang kita gak boleh melebihi setengah dari tinggi badan Kalau kamu tinggi badannya 160 Berarti gak boleh lebih dari 80 Kalau tinggi kamu hanya 150 Gak boleh lebih dari 75 Itu pedomannya teman-teman Nah kalau kamu lingkar pinggang Udah lebih dari setengah tinggi badan Jadi mungkin ini waktunya Untuk kamu mulai berpikir untuk menurunkan Bukan cuma demi pakai bajunya enak teman-teman Tapi mewaspadai sindrom metabolik ini Terus apa dong Mbak Ayan solusinya Kita punya solusi yang sangat-sangat luar biasa Teman-teman tentu saja dari perubahan pola hidup dan juga suplementasi Saya gak akan bahas di video ini secara detail Stay tune teman-teman dengan channel saya Ayan Buntoro Karena saya akan membahas solusinya lebih lanjut Tapi saya juga open chat Dimana kamu bisa klik link di bawah ini Untuk kamu berkonsultasi dan kita berbincang-bincang Mengenai solusi kesehatan buat kamu teman-teman Nantikan video-video berikutnya mengenai H-Log Meta Ini begitu exciting teman-teman ya H-Log Meta di channel saya Nah yang terakhir teman-teman Saya mau mengajak teman-teman semua Yang melihat ini sebagai satu peluang Dimana begitu banyak orang-orang di sekitar kita Yang mengalami kendala seperti ini Kalau kamu bisa berpartner dengan perusahaan luar biasa Dengan mengendarai inovasi produk Dan H-Log Meta ini Solusi kesehatan bagi begitu banyak orang di luar sana Teman-teman Kamu bisa juga klik link di bawah ini Dan saya bisa siapa tahu Kita bisa kerjasama dan menjadi bisnis partner Oke So stay tune teman-teman Sampai jumpa di chat Bye